Mengaum Dua naga api teratai mengamuk meraung saat mereka menyerang Raja Iblis Jahat Surgawi dan Raja Iblis Campuran. Tubuh mereka yang besar terbuat dari teratai api yang tak terhitung jumlahnya. Aura naga mereka yang besar tercurah dengan cara yang tak terkalahkan. Wah, wah. Dalam sekejap mata, naga api itu bertabrakan dengan Raja Iblis Jahat Surgawi dan Raja Iblis Campuran. Api dan Ki Iblis menyapu dan memenuhi seluruh susunan. Itu tampak sangat aneh dan kuat. Namun yang mengejutkan Lin Yasen, kedua naga api yang tampaknya kuat itu masih ditekan oleh Raja Jahat Iblis Surgawi dan Iblis Ilahi Raja Iblis Bibrida. Bagaimana bisa Iblis Ilahi mereka berdua begitu kuat? Tatapan mata Lin Yasen menjadi sangat serius. Ia menarik nafas dalam-dalam dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Rune formasi yang lebih rumit pun muncul dari tangannya seperti peri yang menyebarkan bunga. Rune-rune itu berkibar dan menyebar ke segala arah. Ruang di sekitarnya tiba-tiba dipenuhi riak-riak susunan yang lebih kuat. Seperti gelombang yang dahsyat, mereka melesat ke langit dan menyapu raging Lotus Fire Dragon Array. Pada saat ini, dua naga teratai berapi telah dihancurkan sepenuhnya oleh dua Dewa Iblis dan telah berubah menjadi pecahan-pecahan api yang tak terhitung jumlahnya. Huff! Susunan sembilan langkah pemecah surga, susunan roh ilahi empat simbol. Lin Yasen mendengus dan membentuk segel terakhir dengan tangannya. Tiba-tiba, susunan di sekitarnya berubah dan auranya menjadi lebih menakutkan dan kental. Di sekeliling susunan itu, empat cahaya berwarna berbeda meledak. Keempat cahaya ini menjadi semakin intens dan pekat. Akhirnya, empat raksasa yang tinggi dan perkasa muncul di keempat cahaya itu. Aura keempat raksasa itu begitu luas hingga hampir berada di luar jangkauan transformasi Iblis Ilahi. Sarjana setengah bayah dan yang lain yang telah mundur ke tepi terkejut ketika mereka melihat keempat raksasa itu. Aura keempat raksasa ini terlalu luas dan kuat. Jika mereka berhadapan dengan keempat raksasa ini, mereka tidak akan mampu bertahan lebih dari tiga gerakan. Apakah susunan leluhur Tualin ini yang paling terkenal, susunan roh ilahi dari empat simbol. Ini adalah heaven-breaking nine steps array. Konon katanya tidak ada yang bisa lolos dari ancient star transformation. Ini adalah array tertinggi di seluruh Radiant Mistmine region. Pria tua bungkuk itu bergumam ngeri. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Dengan adanya formasi ini, kedua orang ini pasti akan mati tidak peduli seberapa kuat mereka. Ucap sarjana parubaya itu dengan nada yang agak santai. Pada saat ini, keempat raksasa itu segera menyerbu. Dua dari mereka segera terlibat dalam pertempuran sengit dengan kedua dewa dan iblis. Riak-riak pertempuran yang mengerikan itu cukup untuk menumbangkan gunung-gunung dan membalikkan lautan. Itu sangat menakutkan dan mengerikan. Dua raksasa lainnya bergegas menuju Raja Iblis Surgawi dan Raja Iblis Bibrida. Wajah Raja Iblis Surgawi dan Raja Iblis Campuran akhirnya berubah. Formasi roh ilahi empat simbol terlalu kuat. Aura keempat raksasa itu begitu menakutkan sehingga membuat mereka gemetar ketakutan. Terutama ketika mereka melihat bahwa dua dewa iblis mereka yang kuat benar-benar ditindas oleh raksasa itu. Mereka benar-benar ditindas. Ketakutan muncul di hati mereka. Ledakan. Namun, mereka berdua tidak sempat berpikir karena kedua raksasa itu sudah muncul di hadapan mereka. Mereka masing-masing melayangkan pukulan ke titik vital mereka. Poci. Poci. Mereka berdua mengerahkan seluruh tenaga untuk menangkis serangan raksasa itu. Namun, mereka sangat pasif dan terhempas. Darah menyembur keluar dari mulut mereka. Mereka terluka parah dan wajah mereka sepucat salju. Pada saat yang sama, kedua dewa dan iblis juga mundur. Mereka juga mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Serangan formasi roh ilahi empat simbol menjadi semakin menakutkan. Dan, raja jahat iblis surgawi dan raja iblis campuran tidak dapat menghentikannya sama sekali. Dalam proses perlawanan pasif, mereka terus-menerus terluka dan luka-luka di tubuh mereka menjadi semakin serius. Pada akhirnya, kedua dewa dan iblis itu hampir kalah dan kembali ke tubuh mereka. Keduanya berlumuran darah dan berada di ambang kematian. Formasi roh ilahi empat simbol mengelilingi mereka berdua dan menatap ke bawah ke arah mereka. Namun, mereka tidak terus menyerang. Lin Yasen perlahan mendarat di bahu salah satu raksasa. Dia menatap mereka berdua dan berkata sambil tersenyum tipis, Kalian berdua, tahukah kalian betapa kuatnya keluarga Linku? Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, serahkan saja kepada keluarga Lin kami sekarang. Keluarga Lin kami tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Kami akan. Hati Lin Yasen dipenuhi dengan cinta akan bakat. Kekuatan raja jahat iblis surgawi dan raja iblis campuran benar-benar di luar dugaannya. Hal ini terutama berlaku bagi raja iblis-iblis surgawi, yang sudah setengah langkah memasuki alam transformasi bintang kuno. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang mengguncang bumi. Di seluruh alam huksu, mungkin hanya klan huksu yang dapat menemukan eksistensi yang lebih kuat darinya. Lin Yasen tentu saja tidak ingin membunuh orang berbakat seperti ini. Dia ingin menaklukkan mereka dan membuat mereka melayani keluarga Lin. Raja iblis surgawi jahat dan raja iblis bibrida mencibir dan tetap diam. Lin Yasen melihat ekspresi mereka dan tahu bahwa mereka tidak berniat untuk tunduk pada keluarga Lin. Dia sedikit mengernyit. Long Yao, dan Sen, ikat mereka dan kunci mereka di ruang bawah tanah keluarga Lin. Kata Lin Yasen ringan. Lin Long Yao dan Lin dan Sen tidak berani menunda. Mereka mengeluarkan tali pengikat dewa dan mengikat raja jahat iblis surgawi dan raja iblis campuran dengan erat. Kemudian, mereka memerintahkan orang untuk membawa mereka pergi. Leluhur tua Lin memang master formasi ilahi yang paling kuat di wilayah utama Radiant Mist kita. Dia dengan mudah membentuk formasi pemecah langit tingkat sembilan dan mengalahkan kedua orang ini dengan mudah. Sarjana setengah baya, lelaki tua bungkuk, dan enam orang lainnya dengan cepat maju dan memuji Lin Yasen. Namun, mata mereka dipenuhi rasa takut dan kagum. Meskipun mereka telah lama mengetahui bahwa Lin Yasen adalah seorang master dao formasi tingkat sembilan penerobos surga, mereka belum pernah melihatnya beraksi. Sekarang setelah mereka melihatnya, mereka akhirnya tahu betapa kuatnya Lin Yasen. Belum lagi formasi empat roh ilahi pemecah surga tingkat sembilan, hanya formasi naga api teratai pemecah surga tingkat delapan puncak yang dibentuk Lin Yasen dalam sekejap sudah cukup untuk menjebak mereka. Setidaknya sebagian besar dari mereka akan mati, dan beberapa dari mereka hampir tidak akan mampu bertahan. Setelah waktu yang lama, mereka akan tetap mati dalam formasi naga api teratai yang mengamuk. Lin Yasen tentu saja melihat ketakutan dan kekaguman di mata sarjana paruh baya dan yang lainnya. Senyum muncul di sudut mulutnya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan sopan kepada ke enam orang itu, kalian berenam telah bekerja keras kali ini. Jika bukan karena kamu, keluarga Lin kami tidak akan mampu menangkap kedua pengkhianat ini. Menentang. Nanti, aku akan perintahkan seseorang untuk memberikan kalian masing-masing sebuah cakram formasi pemecah surga tingkat tujuh. Sarjana setengah baya dan yang lainnya terkejut karena senang. Mereka tidak menyangka Lin Yasen akan memberi mereka hadiah meskipun mereka tidak banyak membantu kali ini. Ke enam orang itu semakin mengagumi dan menghormati Lin Yasen. Begitu mereka memasuki paviliun buku kekaisaran, pintunya terbanting menutup. Zua Wen menampakkan senyum dingin dan bergumam pelan, Lin Yasen, kuharap kau orang yang cerdas. Kalau tidak, aku, Zua Wen, tidak akan bersikap sopan kepada keluarga Lin Mu. Setelah memasuki paviliun buku kekaisaran, dia sudah merasakan bahwa ada beberapa formasi pembunuhan dan penjebakan yang kuat didirikan di paviliun buku kekaisaran. Begitu pintu paviliun buku kekaisaran tertutup, para kultifator di paviliun buku kekaisaran tidak akan bisa melarikan diri. 4.012 Zua Wen tidak lagi memikirkan Lin Yasen. Pandangannya tertuju pada deretan rak buku besar di perpustakaan kekaisaran. Setiap baris rak buku dipenuhi dengan buku-buku. Sekilas, semua buku ini terkait dengan arai dao. Mata Zua Wen berbinar, keluarga Lin memang keluarga formasi arai nomor satu di wilayah utama Ready and Miss. Buku-buku formasi arai di perpustakaan kekaisaran benar-benar kaya. Buku-buku itu jauh lebih kaya daripada milik Hongo Sengson. Saat memasuki perpustakaan kekaisaran, kesadaran ilahi Zua Wen menyebar seperti jaring besar. Ia menemukan bahwa perpustakaan kekaisaran terbagi menjadi sembilan area. Daerah yang dia masuki adalah daerah dekat pintu masuk perpustakaan kekaisaran. Itu juga daerah terluar. Selain area ini, area lainnya disegel oleh batasan yang kuat. Kesadaran ilahi Zua Wen tidak dapat memasuki delapan area lainnya. Lebih jauh lagi, Zua Wen menemukan bahwa rak-rak buku di wilayah terluar semuanya adalah buku panduan arai dao tingkat satu pemecah surga. Dengan kata lain, semakin dalam seseorang mendalami, semakin maju pula buku-buku formasi susunannya. Dengan standar arai dao milik Zua Wen saat ini, kecuali jika itu adalah kitab suci arai dao tingkat sembilan atau lebih tinggi, maka kitab suci itu akan sama sekali tidak berguna baginya. Zua Wen melangkah maju perlahan. Tak lama kemudian, dia tiba di depan pembatas di area kedua. Zua Wen membentuk segel dengan tangannya. Seketika, energi pembatas di area kedua menghilang. Segel itu dengan mudah dipatahkan oleh Zua Wen. Zua Wen tidak berhenti. Dia berjalan lurus ke dalam perpustakaan kekaisaran. Dengan keterampilan formasi susunannya, batasan di delapan area pertama tidak menghalanginya sama sekali. Setelah beberapa saat, Zua Wen memasuki area ke sembilan. Sembilan area itu tidak besar. Hanya ada satu rak buku di setiap area. Tidak banyak buku tentang formasi susunan di sana. Buku-buku itu tersebar di rak buku. Namun, mata Zua Wen berbinar karena kegembiraan. Dia tahu bahwa buku-buku panduan arai dao di wilayah ke sembilan semuanya luar biasa. Semuanya adalah buku-buku panduan arai dao tingkat sembilan yang menghancurkan surga. Hah! Perpustakaan kekaisaran memiliki area ke sepuluh. Zua Wen berputar mengelilingi area ke sembilan. Tiba-tiba, dia menemukan aura yang sangat membatasi di depannya. Dia berhenti di depan pembatas itu dan mengulurkan tangan kanannya. Tiba-tiba, energi mengerikan meledak seperti kilat dan mendarat di tangan Zua Wen. Zua Wen bereaksi cepat dan segera mundur. Pada saat yang sama, dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan langsung membentuk formasi pertahanan. Wah! Suara teredam terdengar. Barisan pertahanan di depan Zua Wen langsung hancur, dan dia terbang keluar dengan rangan teredam, menghantam tepian. Poci! Tanpa sadar memuntahkan setegup darah, ekspresi Zua Wen menjadi sangat suram saat dia menatap lekat-lekat larangan yang tak jelas itu. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa batasan yang samar ini sangat kuat. Dia baru menyentuhnya sekali, tetapi dia sudah terluka. Ini membuatnya sangat terkejut. Perlu diketahui, kemampuan pemahaman dao formasinya pada hakikat telah mencapai Breaking Heaven Tier 9, hanya saja kurang landasan teorinya. Asal dia membolak-balik buku formasi susunan pemecah surga, dia akan mampu naik ke master susunan ilahi tingkat 9 pemecah surga dalam waktu singkat. Formasi pemecah surga tingkat 9 yang biasa tidak akan mampu melukainya. Namun, pembatasan yang tidak jelas ini, dia terluka hanya dengan menyentuhnya. Dapat dilihat bahwa tingkat pembatasan ini mungkin telah melampaui Breaking Heaven Tier 9. Mata Zuowen menyipit saat dia mengamati dengan saksama batasan yang samar itu. Dia tahu bahwa karena batasan sekuat itu dapat dibuat, area ke-10 di belakang batasan ini pasti luar biasa. Akan tetapi, dia juga tahu bahwa dengan tingkat dao formasi saat ini, mustahil baginya untuk menembus batasan ini. Kecuali jika level dao formasinya mencapai Breaking Heaven Tier 9, mungkin ada beberapa kemungkinan. Memikirkan hal ini, Zuowen mulai tenang dan mulai mempelajari buku-buku Heaven Breaking Nine Steps Arai Dao di wilayah ke-9. Karena kemampuan pemahaman Zuowen telah mencapai tingkat 9 Breaking Heaven, tidak sulit baginya untuk membaca buku-buku formasi arai yang menghancurkan surga ini. Dia membaca dengan sangat cepat dan memahaminya dengan sangat cepat. Hanya dalam tiga hari, dia telah selesai membaca semua buku formasi susunan di area ke-9. Jadi begitulah adanya. Jadi beginilah cara kerja formasi susunan pemecah langit. Itu benar-benar menghancurkan prinsip-prinsip pembentukan susunan sebelumnya. Pada hari ini, Zuowen meletakkan buku di tangannya. Matanya menunjukkan ekspresi pencerahan, dan cahaya yang sulit dilihat keluar dari matanya. Dia mengulurkan tangannya dan perlahan-lahan membentuk berbagai segel rumit di dalam kehampaan. Saat tangannya terus membentuk segel, banyak segel dan pola muncul di kehampaan. Pola dan segel ini terjalin menjadi rantai hukum ilahi. Mereka terus terjalin dan berputar, dan akhirnya membentuk lintasan formasi dao yang kuat. Terlebih lagi, saat Zuowen terus membentuk segel, lintasan formasi dao di kehampaan menjadi semakin kuat, hampir mengembun menjadi suatu substansi. Zuowen memasang formasi susunan seolah-olah dia sedang mabuk. Dalam waktu kurang dari setengah hari, dia telah memasang formasi susunan yang menghancurkan langit. Kalau saja master ilahi dao formasi yang lain tahu tentang ini, rahang mereka pasti akan ternganga. Seperti diketahui semua orang, semua master ilahi dao formasi yang baru saja melangkah ke level 9 pemecah langit harus menjalani masa latihan yang panjang dan gagal berkali-kali sebelum akhirnya dapat menyelesaikan bentuk embryo formasi pemecah langit level 9. Dengan latihan dan penyempurnaan yang berkesinambungan, kecepatan dan efisiensi seorang master ilahi dao formasi akan menjadi semakin cepat. Leluhur keluarga Lin, Lin Yasen, telah menjadi ahli formasi susunan pemecah langit selama puluhan ribu tahun. Dia telah berlatih berkali-kali, itulah sebabnya dia dapat membuat formasi susunan pemecah langit dalam 15 menit dan langsung membuat formasi susunan pemecah langit di puncak formasi susunan pemecah langit. Namun, Zhuowen benar-benar berbeda. Ia berhasil membuat Heaven Satring Tier 9 Grand Array pada percobaan pertamanya, dan itu hanya membutuhkan waktu setengah hari. Kecepatan ini lebih cepat daripada jenius formasi array lainnya, dan ia telah memecahkan rekor jenius formasi array yang tak terhitung jumlahnya. Zhuowen melambaikan lengan bajunya, dan bentuk embryo formasi susunan pemecah langit menghilang. Kemudian, ia melanjutkan untuk menyiapkan formasi susunan. Kali kedua, ia hanya butuh waktu 10 jam untuk berhasil. Kali ketiga, ia butuh waktu 4 jam. Zhuowen berlatih berulang kali, dan pada percobaannya yang ke-10, ia berhasil dalam waktu setengah seperempat jam. Dengan kata lain, kecepatannya dalam menyiapkan formasi susunan pemecah langit lebih cepat dari Lin Yashen, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari Lin Yashen. Zhuowen berhenti dan perlahan berjalan ke tempat tersembunyi di Distrik ke-9. Ada formasi susunan tingkat sangat tinggi yang tersembunyi di sini. Sebelum mencapai formasi susunan pemecah langit, Zhuowen tidak berdaya. Sekarang, ia memiliki sedikit kepercayaan diri, dan ia ingin mencoba untuk memecahkan batasan ini. Zhuowen sangat yakin bahwa setelah ia maju ke tahap 9 pemecah surga, karena ia mengolah mantra primordial-primordial, level Dao Arai-nya akan langsung melampaui sebagian besar Master Dewa Dao Arai tahap 9 pemecah surga. Ia memiliki peluang tertentu untuk menembus batasan yang melampaui tahap 9 pemecah surga ini. Tahan. Terlebih lagi, ia tahu bahwa pembatasan ini belum lengkap. Belum lengkap, dan masih ada kekurangan di dalamnya. Saya sangat menantikan apa yang tersembunyi di Distrik ke-10 Perpustakaan Kekaisaran. 4.013. Harus dikatakan bahwa batasan di tempat yang tidak dikenal ini sangat kuat. Zhuowen mencoba lagi dan lagi, tetapi dia gagal lagi dan lagi. Namun, Zhuowen tidak menyerah. Sebaliknya, ia menjadi lebih berani dalam menghadapi setiap kegagalan. Itu karena saat dia terus mencoba untuk menembus batasan ini, pemahamannya terhadap dao formasi juga menjadi semakin dalam. Bagaimanapun juga, dia baru saja naik ke tingkat 9 pemecah langit. Meskipun standarnya telah melampaui banyak master dao ilahi formasi pemecah langit tingkat 9, dia masih sedikit asing dengannya. Namun, dalam proses mendobrak batasan tersebut, pemahamannya tentang formasi pemecah langit level 9 meningkat pesat. Tanpa terasa, level dao formasi miliknya juga meningkat pesat. Seiring dengan peningkatan level dao formasinya, ia menjadi semakin ahli dalam memecahkan batasan ini. Ia perlahan-lahan menemukan triknya. Akhirnya, setelah lebih dari 20 hari, suara retakan teredam terdengar. Kemudian, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada batasan misterius dan kuat di depannya. Pada akhirnya, itu hancur menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Mata Zuowen bersinar terang saat dia melihat lorong gelap gulita di depannya dan bergumam dengan suara rendah, akhirnya aku berhasil menembus batasan area ke-10. Aku ingin tahu apa sebenarnya yang ada di area ke-10. Meskipun ketenangan Zuowen mengejutkan, dia juga sangat bersemangat saat ini. Zona ke-9 dari pavilion buku kekaisaran menyimpan buku-buku dao formasi level 9 pemecah langit. Benda-benda yang disimpan di zona ke-10, yang bahkan lebih dalam, pasti lebih berharga daripada buku-buku dao formasi level 9 pemecah langit. Zuowen mengangkat kakinya dan melangkah ke dalam terowongan, perlahan melangkah ke dalam kegelapan. Setelah beberapa saat, dia tiba di ujung terowongan dan memasuki ruang rahasia yang gelap. Dekorasi ruang rahasia itu sangat sederhana. Hanya ada bola cahaya biru yang mengambang di tengah ruang rahasia itu. Di sekitar bola cahaya itu, ada petir biru pekat dan mengeluarkan suara berderak. Zuowen menatap melalui petir biru dan samar-samar melihat bahwa di dalam bola cahaya itu terdapat penampakan sebuah buku. Betapa kuatnya batasan itu, ini seharusnya menjadi sebuah buku. Buku ini sebenarnya dibungkus dalam dua lapisan batasan yang kuat. Buku ini jelas bukan buku biasa. Mata Zuowen bersinar dengan cahaya yang sulit dilihat. Dia bisa melihat bahwa petir dan cahaya itu adalah dua lapisan batasan. Selain itu, tingkat batasannya begitu kuat sehingga hampir sama dengan batasan yang menghubungkan zona ke-10 dan ke-9. Tepat saat Zuowen hendak menerobos dua lapis batasan ini, sebuah suara nyaring dan jelas tiba-tiba bergema di seluruh pavilion studi kekaisaran. Dao Wen, di dalam pavilion studi kekaisaran, terdapat 108 batasan dan 49 formasi besar. Bahkan seorang master ilahi Dao formasi level 9 pendobrak surga tidak akan mampu melarikan diri setelah pavilion buku kekaisaran ditutup, apalagi kamu. Zuowen menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, Patriark Lin, apa artinya ini? Aku dengan tulus datang ke rumahmu untuk mencari Dao. Apakah begini caramu memperlakukan tamumu? Suara ini milik Lin Yasen, dan Zuowen langsung mengenalinya. Suara Lin Yasen terdengar lagi. Dia berkata dengan nada mengejek, Tamu. Dao Wen, kamu terlalu naif. Setelah kamu melewati level ke 100 pagoda formasi, kamu bukan lagi tamu keluarga Lin. Kamu adalah musuh. Tentu saja, jika kau bersumpah setia pada keluarga Lin, kau akan diperlakukan dengan standar tertinggi oleh keluarga Lin. Di masa depan, kau mungkin bisa mengendalikan keluarga Lin. Sekarang, yang harus kau lakukan adalah menyerahkan tanda jiwa ilahimu dan bersumpah demi Dao Surgawi. Aku akan membuka pavilion buku kekaisaran dan membiarkanmu keluar. Ekspresi Zuowen menjadi lebih dingin. Lin Yasen benar-benar punya rencana yang bagus. Dia ingin dia menyerahkan tanda jiwa ilahimu dan bersumpah pada Dao Surgawi. Dia jelas ingin dia menjadi budak keluarga Lin. Patriark Lin, jangan pergi terlalu jauh. Kamu pikir aku ini anak berumur 3 tahun. Apakah menurutmu aku akan tertipu oleh tipuan ceroboh seperti itu? Kata Zuowen dingin. Hoho, entah kau jatuh cinta atau tidak, menurutmu apakah kau punya pilihan? Kamu harus tahu bahwa begitu aku mengaktifkan formasi pembatasan di pavilion buku kekaisaran, kamu tidak akan bisa bertahan hidup. Lin Yasen berkata dengan dingin. Zuowen mencibir dan berkata, ada begitu banyak buku Arai Dao di pavilion buku kekaisaran. Itu semua adalah akumulasi keluarga Linmu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika kau mengaktifkan formasi pembatasan untuk berhadapan denganku, tidakkah kau juga akan menghancurkan buku-buku Arai Dao ini? Lin Yasen, apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak bisa mengancamku. Benar saja, saat kata-kata ini keluar, Lin Yasen langsung terdiam. Dugaan Zuowen benar, Lin Yasen memang menggertak. Formasi pembatas di pavilion buku kekaisaran sangat kuat, tetapi bagaimana dia berani mengaktifkannya? Bukankah itu akan menghancurkan pavilion buku kekaisaran? Alasan dia berkata demikian hanya untuk mengintimidasi Zuowen, membuatnya takut menghadapi pertempuran dan kemudian dengan patuh menandatangani perjanjian yang tidak setara dengan keluarga Lin. Siapa sangka ternyata Zuowen lebih cerdik dari yang dibayangkannya dan tidak tertipu sama sekali? Huff, meski begitu, kau tidak bisa melarikan diri dari pavilion buku kekaisaran. Tanpa bantuanku, kau akan terjebak di pavilion buku kekaisaran selamanya. Juga, Raja Iblis Surgawi dan Raja Iblis Campuran ada di tanganku. Jika kau tidak ingin mereka mati, ku rasa sebaiknya kau membuat pilihan. Lin Yasen mengancam lagi. Mata Zuowen memancarkan dua sinar cahaya dingin saat dia berkata, Lin Yasen, jika kamu berani membunuh mereka berdua, aku akan menghancurkan seluruh keluarga Linmu untuk menemani mereka. Meskipun Zuowen tidak memiliki perasaan apapun terhadap Raja Jahat Iblis Surgawi dan Raja Iblis Bibrida, keduanya adalah penolong terbaik baginya untuk pergi ke Husli untuk menyelamatkan San Lingyun. Jika mereka berdua mati di klan Lin, maka semua rencananya akan hancur. Lin Yasen mencibir dan berkata, Hancurkan keluarga Linku. Hanya denganmu, kau benar-benar tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Aku hanya memberimu waktu tiga hari untuk mempertimbangkan. Jika kau tidak bisa memberiku jawaban yang kuinginkan, aku akan menghancurkan mereka berdua terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, suara Lin Yasen berangsur-angsur menghilang. Jelas bahwa dia telah meninggalkan pavilion buku kekaisaran. Mata Zuowen dingin. Dia menatap bola cahaya biru di distrik ke-10. Dia tahu bahwa akan butuh banyak waktu untuk menembus dua lapisan batasan ini. Sekarang, dia tidak punya cukup waktu. Dia harus meninggalkan pavilion buku kekaisaran terlebih dahulu. Lin Yasen, kau akan membayar harga atas keserakahanmu. Zuowen mendengus dingin saat dia meninggalkan distrik ke-10 dan menuju pintu masuk pavilion buku kekaisaran. Dengan kemampuan formasi susunannya saat ini, batasan di pavilion buku kekaisaran tidak terlalu menjadi ancaman baginya. Setelah beberapa saat, Zuowen berhasil menembus batasan di pintu masuk pavilion buku kekaisaran. Kemudian, dia menghantamkan telapak tangan kanannya ke permukaan pintu. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di pintu batu tebal pavilion buku kekaisaran. Pada akhirnya, pintu itu tiba-tiba runtuh menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Asap dan debu mengepul saat Mu Feng perlahan berjalan keluar dari pavilion buku kekaisaran. Pada saat ini, Lin Yasen baru saja keluar dari pegunungan keluarga Lin. Kemudian, dia tiba-tiba berhenti. Ini karena dia mendengar suara keras yang datang dari kedalaman pegunungan keluarga Lin. Dia sedikit mengernyit saat indera ketuhanannya terpancar keluar dan mendarat di pavilion buku kekaisaran. Kemudian, dia memperlihatkan ekspresi tidak percaya. 4.014 Orang ini, benar-benar berhasil menerobos formasi ketat perpustakaan kekaisaran. Bagaimana mungkin, pupil mata Lin Yasen mengecil seukuran jarum saat dia berseru. Ketika kesadaran ilahi Lin Yasen menemukan Zuawan, kesadaran ilahi Zuawan yang sangat besar juga mendarat pada Lin Yasen. Lin Yasen, apakah menurutmu perpustakaan kekaisaran dapat melakukan sesuatu padaku? Sungguh lelucon. Suara agung Zuawan menggelegar bagaikan guntur, menggelegar di seluruh pegunungan Lin. Ekspresi Lin Yasen tampak buruk. Dia buru-buru mengeluarkan beberapa bendera formasi dan melemparkannya. Seketika, pegunungan Lin berubah warna. Kilatan petir, api, dan energi lainnya yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan menyelimuti seluruh pegunungan Lin. Pada saat itu, Lin Yasen mengaktifkan beberapa formasi tingkat 9 pemecah surga di pegunungan Lin. Saat kesadaran ilahi Zuawan menyelimutinya, dia merasakan bahwa orang ini tidak sederhana. Oleh karena itu, dia segera mengaktifkan formasi di pegunungan Lin. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan jimat geokomunikasi dan memanggil semua petinggi keluarga Lin, serta para kultifator kuat yang telah menerima bantuan dari keluarga Lin. Dalam sekejap, seluruh keluarga Lin menjadi waspada. Banyak tokoh bergegas keluar dan menuju ke pegunungan Lin. Lin Longyao dan Lin Dansen juga terbangun dari pengasingan mereka. Mereka terkejut ketika menerima pesan mendesak dari Lin Yasen. Orang harus tahu bahwa pesan darurat semacam ini hanya akan dikirim pada saat-saat hidup dan mati. Sekarang setelah Lin Yasen mengirimi mereka pesan seperti itu, mungkinkah dia telah menghadapi semacam bahaya besar? Oleh karena itu, meskipun keduanya kebingungan, mereka tidak berani menunda dan bergegas-bergegas menuju pegunungan Lin. Wus, 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 wus. Dalam sekejap mata, semua petinggi keluarga Lin telah berkumpul di sekitar pegunungan Lin. Lin Dansen, Lin Longyao, cendikiawan setengah baya, dan para kultifator kuat lainnya semuanya telah berkumpul. Nenek Moyang, apa yang terjadi? Lin Longyao bergegas maju dan bertanya. Wajah Lin Yasen menjadi gelap. Dia berkata dengan suara rendah, Dao Wen itu melarikan diri dari perpustakaan Kekaisaran. Bagaimana dia bisa lolos? Pavilion Studi Kekaisaran dibangun dengan banyak formasi yang membatasi. Bahkan jika itu adalah formasi pemecah langit tingkat 9 biasa, akan sulit untuk melarikan diri setelah terjebak di Pavilion Studi Kekaisaran. Dia, Lin Longyao terkejut. Dia terkejut dan mulutnya terbuka lebar. Mata Lin Dansen berbinar dan dia menjadi serius. Dia tidak menyangka Zhuawan begitu kuat sehingga bahkan Pavilion Kekaisaran tidak dapat menjebaknya. Kita meremehkan anak ini. Kalau tidak salah, level araydao anak ini tidak lebih lemah dariku. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menembus batasan imperial buk Pavilion. Mata Lin Yasen tampak muram. Lin Langshen, Lin Longyao, dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Yasen akan begitu menghargai Zhuawan. Orang macam apa Lin Yasen itu? Dia adalah master aray ilahi yang telah menembus surga puluhan ribu tahun yang lalu. Setelah puluhan ribu tahun penelitian terus-menerus, level araydao miliknya pasti telah mencapai level yang lebih mengerikan. Sekarang, dia benar-benar mengatakan bahwa level Zhuawan hampir sama dengannya. Lin Longyao dan yang lainnya tentu saja tidak dapat menerimanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, energi dahsyat di Pegunungan Klan Lin menghilang, dan aura pedang ungu emas yang mengerikan melesat ke langit. Kemana pun pedangki ungu emas itu lewat, petir yang dahsyat, kobaran api yang berkobar, dan angin hitam yang berkobar semuanya terkoyak berkeping-keping oleh pedangki. Pedangki yang mengerikan melesat ke angkasa dan akhirnya menebas permukaan beberapa susunan besar yang menyelimuti Pegunungan Klan Lin. Dalam sekejap, seluruh Pegunungan Klan Lin berguncang hebat. Gunung-gunung besar itu tidak dapat menahan energi yang mengerikan itu dan hancur satu demi satu. Mereka berubah menjadi batu dan berguling ke bawah, berubah menjadi reruntuhan. Meskipun pedangki ungu emas itu kuat, susunan besar di sekitar Pegunungan Klan Lin juga sangat luar biasa. Meskipun sedikit redup oleh pedangki, susunan itu sepenuhnya menghalanginya dan masih bersinar dan memancarkan panas. Pada saat ini, di kedalaman Pegunungan Klan Lin, sesosok tubuh perlahan berjalan di udara. Rambut panjang orang ini berkibar, dan lengan bajunya berkibar. Pedang dewa ungu emas berputar di sekelilingnya, memancarkan cahaya ungu emas yang kaya, meneranginya dan membuatnya tampak sangat misterius. Dia tak lain adalah Zhuowen. Itu benar-benar daorune. Saat Lin Longyao melihat sosok ini, wajahnya langsung berubah muram. Serangan tadi terlalu mengerikan. Jika dia menghadapinya secara langsung, dia pasti akan mati. Beberapa susunan besar di sekitar Pegunungan Klan Lin semuanya adalah susunan pemecah langit tingkat sembilan, dan semuanya saling terhubung. Kekuatan gabungannya sangat kuat. Rune Dao ini tidak mungkin bisa menghancurkannya. Lin Longyao berkata dengan percaya diri. Mata Lin Yashen tampak dingin saat dia berkata, jangan remehkan Rune Dao ini. Longyao, bawa eselon atas Klan Lin dan berbarislah di sekitar Pegunungan Klan Lin. Pertahankan susunan besar di sekitar Pegunungan Klan Lin untukku. Aku berencana untuk menyiapkan beberapa susunan besar lagi. Kita harus menjebak anak ini. Mendengar ini, meskipun Lin Longyao merasa bahwa Lin Yashen terlalu khawatir, dia tidak berani menentang perintah lelaki tua itu. Dia buru-buru memimpin Lin Dansen dan jajaran atas Klan Lin lainnya untuk berbaris di sekitar Pegunungan Klan Lin. Masing-masing dari mereka mengeluarkan bendera formasi mereka dan membentuk segel tangan untuk memperkuat Rune Dao. Deretan besar di sekitar Pegunungan Lin Klan. Benar saja, dengan dukungan Lin Longyao dan yang lainnya, beberapa susunan besar yang telah dilemahkan oleh tebasan Zua Wen direvitalisasi dan menjadi semakin kuat. Di dalam barisan besar itu, Zua Wen melayang di udara. Dia secara alami melihat semua yang terjadi di Pegunungan Klan Lin. Kau pikir kau bisa menghentikanku seperti ini? Benar-benar lelucon. Zua Wen mencibir. Dia mengeluarkan beberapa cakram susunan dari dunia besar dan membentuk segel tangan dengan kedua tangannya. Seketika, pola rumit pada permukaan cakram susunan itu menyala. Kemudian, cakram susunan itu melesat ke langit di atas susunan besar itu seperti seekor naga panjang. Huff! Saya telah menemukan inti arai. Tidak peduli berapa banyak dari kalian yang menjaga arai besar itu, itu tidak berguna. Cakram-cakram susunan melingkar dalam kehampaan, dan pusaran hitam muncul di kehampaan. Itu adalah inti susunan dari susunan-susunan besar. Zua Wen mencibir. Dia mengarahkan jari pedang di tangan kanannya, dan pedang ilahi emas ungu berubah menjadi seberkas cahaya emas ungu yang melesat ke pusaran hitam. Bang! 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 Tiba-tiba, ledakan dahsyat terdengar dari pusaran hitam itu. Kemudian, seluruh susunan besar itu berguncang hebat, dan suara kaca pecah pun terdengar. Lin Longyao dan yang lainnya yang menjaga barisan besar di sekitar pegunungan klan Lin memuntahkan setegup darah. Kemudian, mereka terkejut ketika menemukan bahwa retakan yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di permukaan susunan besar di depan mereka. Retakan semakin banyak dan semakin padat. Oh tidak, barisan besar itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Mundur. Lin dan Sen bereaksi cepat dan segera meninggalkan barisan besar itu. Lin Longyao dan yang lainnya juga mundur. Ledakan. Formasi besar itu runtuh total. Riak-riak formasi yang mengerikan menyapu seperti energi ledakan dan meledakan Lin Longyao dan yang lainnya. Puff! 4015. Degup! Degup! Pegunungan klan Lin telah hancur menjadi puing-puing karena pertempuran sebelumnya, tetapi jalan menuju gerbang gunung masih utuh. Saat suara keras itu mendekat, seorang pemuda berambut hitam dan bermata hitam perlahan berjalan keluar. Pedang dewa ungu emas berputar di sekelilingnya, auranya sedalam lautan. Cahaya ungu emas bersinar ke segala arah, mewarnai sekelilingnya dengan warna ungu emas yang aneh. Di luar pegunungan klan Lin, mata Lin Yasen menyipit saat melihat sosok itu. Dao Wen, sepertinya aku meremehkanmu. Aku tidak menyangka kau bisa lolos dari Heaven Breaking Tier Nine Array di sekitar pegunungan Lin Klan. Sarjana setengah baya dan dua orang lainnya yang merupakan puncak tahap transformasi Dewa Iblis Buru-Buru berdiri di depan Lin Yasen untuk melindunginya. Mereka menatap pemuda yang berjalan keluar dari gerbang gunung dengan takut. Mereka tahu betul bahwa pegunungan klan Lin memiliki beberapa arah pemecah langit tingkat 9. Bahkan dengan kehadiran master arah ilahi klan Lin, pemuda ini masih berhasil menerobosnya. Seberapa kuatkah pemuda ini? Tiga susunan tingkat 9 yang menghancurkan surga. Lin Yasen, dari sinika datangnya rasa percaya dirimu. Zuo Wen melangkah maju perlahan. Tatapan dinginnya melesat keluar dan mendarat pada Lin Yasen. Lin Yasen menggigil. Tatapan itu begitu dingin sehingga dia merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gudang es. Jangan terlalu sombong, Dao Wen. Klan Lin telah mampu berdiri tegak di distrik utama Bright Miss selama bertahun-tahun. Anda bahkan tidak dapat membayangkan kekuatan kami. Lin Yasen mendengus dingin saat dia mengeluarkan tiga gulungan dari lengan bajunya. Ini adalah gulungan pemanggilan tingkat atas. Sarjana setengah baya dan dua orang lainnya tak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan mata ketika melihat ketiga gulungan itu. Zuo Wen juga melihat tiga gulungan di tangan Lin Yasen. Dia tahu satu atau dua hal tentang pemanggilan gulungan. Dikatakan bahwa gulungan pemanggilan biasanya merupakan kontrak antara orang yang memegang gulungan tersebut dan orang lain. Setelah kontrak terbentuk, orang yang memegang gulungan tersebut akan memiliki hak untuk menggunakannya untuk memanggil orang lain. Setelah dipanggil, orang yang dipanggil harus melakukan satu hal untuk pihak yang memanggil. Setelah menyelesaikan tugas pemanggil, gulungan pemanggilan akan dibatalkan, dan pihak yang dipanggil tentu saja akan bebas. Kelompok yang dipanggil tidak hanya bisa berupa para kultifator, tetapi juga binatang iblis yang kuat, iblis besar, dan kultifator non-manusia lainnya. Saya mendengar bahwa leluhur klan Lin pernah menjelajahi dunia dan menggunakan keterampilan susunannya yang luar biasa untuk menandatangani perjanjian gulungan pemanggilan dengan tiga pusat kekuatan teratas. Mereka semua pernah punya tanggung jawab untuk membantu patriar keluarga Lin. Di antaranya adalah wilayah utama Bright Mist kami. Kultifator kuat Yang Siuya, kata sarjana parubaya itu dengan ekspresi serius. Yang Siuya, aku kenal orang ini. Dia adalah ahli transformasi bintang kuno setengah langkah. Di wilayah utama Bright Mist, dia pastilah seorang ahli yang sangat misterius yang sulit dipahami dan sulit dipahami. Seorang ahli di samping sarjana parubaya berseru. Itu benar. Target dari ketiga gulungan pemanggilan ini semuanya adalah ahli transformasi bintang kuno setengah langkah, dan salah satunya adalah Yang Siuya. Lin Yasen berkata dengan bangga. Sarjana setengah bayar dan yang lainnya terkejut. Bukankah ini berarti klan Lin sekarang memiliki tiga penguasa transformasi bintang kuno setengah langkah di jajaran mereka? Tidak mengherankan bahwa klan Lin tidak pernah memiliki ahli yang mengguncang surga untuk menjaga klan Lin selama ini. Tidak ada kekuatan lain yang berani menyerang klan Lin. Ternyata klan Lin memiliki kartu truf yang kuat. Zhuo Wen menatap gulungan pemanggilan di tangan Lin Yasen dengan penuh minat. Meskipun dia pernah mendengar tentang gulungan pemanggilan sebelumnya, dia belum pernah menggunakannya sebelumnya. Setelah mengetahui bahwa gulungan pemanggilan Lin Yasen dapat memanggil ahli transformasi bintang kuno setengah langkah, minat Zhuo Wen pun terusik. Lin Yasen melirik Zhuo Wen dengan ekspresi puas. Dao Wen, sekarang kamu tahu betapa kuatnya klan Lin ku. Jika kau takut, aku masih bisa mengabaikan kesalahanmu dalam menghancurkan pegunungan klan Lin, asalkan kau menyetujui syaratku. Zhuo Wen mencibir. Lin Yasen, kamu terlalu menganggap dirimu hebat. Jadi bagaimana jika kamu bisa memanggil tiga ahli transformasi bintang kuno setengah langkah? Aku bisa menghancurkan mereka semua. Saat berbicara, Zhuo Wen menghentakkan kaki kanannya ke udara. Tiba-tiba, seluruh ruangan meledak dengan suara yang mengerikan. Zhuo Wen menyerang ke depan dengan kekuatan yang tak tertandingi. Kecepatannya begitu cepat sehingga hampir seperti dia telah berteleportasi. Ekspresi Lin Yasen berubah drastis. Dia melemparkan beberapa cakram arai dan mengaktifkan tiga gulungan di tangannya. Ketiga gulungan itu terbuka, memperlihatkan semacam formasi susunan yang sangat rumit. Pada saat ini, tiga susunan di dalam gulungan itu tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyala-nyala. Rune yang bersinar meninggalkan gulungan itu dan mengembun menjadi rantai hukum ilahi. Mereka tampak sangat misterius dan kuat. Begitu ketiga gulungan itu diaktifkan, Zhuo Wen muncul di depan Lin Yasen. Dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju. Sebuah ledakan mengerikan terdengar saat cincin awan putih meletus dengan Zhuo Wen di tengahnya. Bang! 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 Pukulan itu mendarat di depan Lin Yasen. Seketika, riak takasat mata dari Metix Dao menyebar, menghalangi serangan pukulan mengerikan itu. Jangan pernah berpikir untuk menyakiti kepala keluarga Lin. Saat Zhuo Wen terhalang oleh formasi susunan di sekitar Lin Yasen, cendikiawan parubaya dan dua orang lainnya bereaksi dan mengelilinginya. Mereka terkejut tanpa alasan. Kecepatan Zhuo Wen terlalu cepat. Mereka baru bereaksi ketika tinju Zhuo Wen mendarat di barisan pertahanan di depan Lin Yasen. Hanya tiga semut. Tatapan mata, Zhuo Wen tenang. Ia mengarahkan jari pedangnya ke udara dan pedang ilahi emas ungu melesat keluar. Pedang itu membawaki pedang emas ungu yang dahsyat saat menebas ke arah pria jangkung di ujung kanan. Meskipun tingkat kultifasi lelaki jangkung itu berada di puncak transformasi iblis surgawi, auranya jelas lebih lemah daripada cendikiawan parubaya dan orang lainnya. Mata lelaki jangkung itu berkilat dingin. Dia tidak berani ceroboh dan menggunakan serangan terkuatnya. Tebasan Dewa Iblis seribu tangan. Gadvin milik lelaki jangkung kurus itu memiliki seribu lengan, dan masing-masing lengannya memegang satu gadvin yang kuat. Ketika lelaki jangkung itu berteriak, Dewa Iblis tangan seribu mengayunkan seribu lengannya dan menebas pedang ilahi emas ungu. Pochi! Namun, pria jangkung itu tidak percaya, pedang ilahi emas ungu itu terlalu tajam. Dengan satu tebasan, seribu lengan Dewa Iblis tangan seribu terpotong. Darah berceceran di langit seperti hujan deras. Memotong. Tatapan mata Zuawen tenang. Ia mengangkat jari pedangnya ke atas kepalanya dan menebas ke bawah. Pedang Dewa Emas Ungu membentuk busur di udara dan menebas kepala lelaki jangkung itu. Ah! Blokir itu untukku! Pria jangkung itu mengerahkan seluruh kekuatan vingotnya dan mengangkat tangannya untuk menghadapi serangan itu. Kekuatan vingot yang melonjak itu berubah menjadi tempurung kura-kura yang melindunginya. 4.016 Sarjana setengah baya dan rekannya tentu saja melihat keadaan kematian lelaki kurus itu. Meskipun mereka ketakutan, mereka tidak melarikan diri. Mereka berdua telah mencapai sisi Zuawen, mengapit Zuawen dari kedua sisi. Kedua Dewa dan Iblis itu seperti dua gunung, menyerang Zuawen dari kedua sisi. Kalian terlalu melebih-lebihkan diri kalian sendiri. Zuawen menggelengkan kepalanya. Ia membuka kedua lengannya dan menangkis tinju kedua Dewa dan Iblis itu dengan tangan kosong. Dong! Kekuatan kedua Dewa Iblis itu sangat mengerikan. Mereka mendarat di kedua sisi Zuawen dan meledak dengan suara gemuruh. Gelombang awan yang mengerikan muncul di sekitarnya dan tiba-tiba meledak ke segala arah. Setelah itu, Sang Cendikiawan parubaya dan rekannya terkejut ketika mendapati pemuda yang perawakannya sangat kecil jika dibandingkan dengan para Dewa dan setan itu, dengan mudahnya menangkis tinju kedua Dewa dan setan itu. Dewa dan Iblis kalian sungguh terlalu lemah. Zuawen menggelengkan kepalanya. Dengan jentikan tangannya, dua Dewa dan Iblis sebesar gunung terlempar keluar dengan kejam, menghantam Cendikiawan setengah baya dan rekannya. Pochi! Keduanya dihancurkan oleh para Dewa dan Iblis, menyemburkan darah saat mereka tergencet ke tanah. Ketika mereka berhasil menyingkirkan para Dewa dan Iblis, semua tulang di tubuh mereka hancur. Mereka tergeletak di kawah, tidak bisa bergerak. Bagaimana bisa ada seorang kultifator transformasi Dewa Iblis yang begitu kuat? Apakah dia benar-benar dalam transformasi Dewa Iblis? Hati sarjana setengah baya itu dipenuhi rasa takut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang kultifator transformasi Dewa Iblis tingkat menengah yang begitu mengerikan. Terlebih lagi, Cendikiawan paru baya itu menyadari bahwa Zuawen bahkan belum melepaskan Dewa Iblisnya selama pertempuran dengan mereka bertiga. Dengan kata lain, dia sama sekali tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Zuawen bahkan tidak melihat ke arah dua sarjana setengah baya yang terluka parah dan rekannya. Ketika dia berada di tahap awal transformasi Dewa Iblis, dia dapat dengan mudah mengalahkan para kultifator transformasi Dewa Iblis tahap puncak. Sekarang dia berada di tahap tengah transformasi Dewa Iblis, dia bahkan tidak perlu melepaskan Dewa dan Iblisnya untuk membunuh para kultifator transformasi Dewa Iblis tahap puncak. Di matanya, Cendikiawan setengah baya dan temannya itu tak berarti apa-apa bagaikan semut. Setelah berhadapan dengan Cendikiawan setengah baya dan dua orang lainnya, tatapan Zuawen tertuju pada Lin Yasen. Lin Yasen terkejut. Kekuatan bertarung yang ditunjukkan Zuawen tadi benar-benar membuatnya takut. Sarjana setengah baya dan dua orang lainnya dikalahkan dengan mudah. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah ia duga. Lin Yasen, kamu seharusnya tidak memprovokasiku. Aku bukan seseorang yang bisa kamu provokasi. Zuawen menggelengkan kepalanya saat aura mengerikan melonjak keluar seperti lautan. Dia meraih udara dengan tangan kanannya, dan pedang ilahi emas ungu muncul di tangannya. Kemudian, dia tiba-tiba menebas ke depan. Seketika, pedang ilahi emas ungu meletus dengan cahaya pedang yang menyala-nyala. Saat pedang itu mendarat di riak-riak susunan, ledakan yang mengguncang bumi meletus dari susunan itu. KKK! Suara-suara mengerikan yang menandakan runtuhnya susunan batu itu terdengar dari sekeliling. Kemudian, susunan batu itu hancur total. Lin Yasen, yang berada di dalam formasi, terpengaruh oleh akibat runtuhnya formasi tersebut. Dia mengeluarkan erangan teredam dan terus mundur. Namun, saat dia mundur, dia melambaikan lengan bajunya dan ketiga gulungan itu terbang ke sisinya. Lin Yasen terkejut sekaligus geram, tetapi dia juga merasa menyesal dalam hatinya. Dia tidak menyangka Zuawan begitu kuat. Jika dia tahu, dia pasti tidak akan menyinggung ahli seperti itu dengan gegabuh. Tepat saat dia mundur, suara angin kencang dan dahsyat bersiul. Baru sekarang dia menyadari dengan kaget dan ngeri bahwa pedang Dewa Emas Ungu yang telah membelah formasi agungnya tidak kehilangan momentumnya sedikitpun, dan pedang itu melesat lurus ke arahnya dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Tidak! Lin Yasen akhirnya merasa takut. Dia merasakan hawa dingin yang dalam. Dia tahu bahwa jika dia terkena pedang ini, dia pasti akan mati. Dan gulungan pemanggilan itu belum sepenuhnya berlaku. Tepat saat Lin Yasen merasa putus asa, gulungan di sebelah kirinya menarik kembali cahayanya, dan kemudian sebuah sosok muncul dari udara tipis. Pada saat ini, sosok itu berteriak dingin dan meninju dengan kedua tinjunya, menghantam pedang ilahi Emas Ungu. Dentang! Dentang! Yang mengejutkan Zuawan adalah tinju orang ini benar-benar mampu menahan ketajaman pedang Dewa Emas Ungu. Keduanya benar-benar seimbang. Zuawan mengamati dengan saksama dan menemukan bahwa orang ini mengenakan sepasang sarung tangan sutra es. Di permukaan sarung tangan sutra es, ada cahaya putih berkilau yang mengalir dengan aura dao yang kuat. Prajurit Astral Tingkat 6 Zuawan terkejut saat mengetahui bahwa sarung tangan sutra es di tangan orang ini sebenarnya adalah prajurit astral tingkat 6. Selain itu, dari auranya, dapat dilihat bahwa sarung tangan itu memiliki level yang lebih tinggi daripada pedang ilahi Emas Ungu miliknya. Mungkin telah mencapai puncak prajurit astral peringkat 6. Ini adalah seorang pria setengah baya dengan bekas luka yang mengerikan di wajahnya. Orang ini tampaknya berusia sekitar 50 tahun. Dia bertubuh pendek dan tingginya hanya sebatas dada Zuawan. Namun, aura pria parubaya ini sangat menakutkan. Seolah-olah dia adalah raksasa abadi, memberi orang rasa penindasan yang kuat. Transformasi Bintang Kuno Setengah Langkah Zuawan menyipitkan matanya. Dia secara alami dapat melihat bahwa aura pria parubaya ini jauh lebih kuat daripada tiga sarjana parubaya puncak transformasi iblis. Dia bahkan lebih kuat daripada Raja Jahat Iblis Surgawi yang baru lahir. Saudara Yang Siuya, untungnya Anda tiba tepat waktu. Kalau tidak, aku pasti sudah mati. Lin Yasen menyeka keringat dingin di dahinya. Momen itu benar-benar masalah hidup dan mati. Pria setengah baya yang pendek itu adalah kultifator terkuat di wilayah utama Bright Miss, Yang Siuya. Kultifasinya berada pada setengah langkah transformasi bintang kuno, dan kekuatannya sangat dekat dengan transformasi bintang kuno. Yang Siuya menatap Lin Yasen dengan acuh-ta'acuh sebelum tatapannya tertuju pada Zuawan. Terutama saat dia melihat pedang ilahi emas ungu berputar di sekitar Zuawan, matanya menampakkan jejak keterkejutan dan keserakahan. Kakak Lin, seorang kultifator transformasi iblis tingkat menengah bisa membuatmu begitu sengsara. Yang Siuya bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Yasen tersenyum pahit. Saudara Yang, jangan remehkan anak ini. Meskipun auranya tidak terlalu kuat, kekuatannya sangat mengerikan. Saudara Li dan dua lainnya dengan mudah dikalahkan olehnya. Li Yan Shu. Tatapan mata Yang Siuya berubah serius saat melihat dua cendikiawan setengah baya yang terluka parah tergeletak di tanah. Dia juga mengenal Li Yan Shu, yang berada di puncak tahap transformasi iblis. Dia cukup terkenal di wilayah utama Bright Miss. Bahkan ahli seperti itu telah dikalahkan. Tampaknya pemuda transformasi iblis tahap menengah ini tidak bisa diremehkan. Deng-deng. Pada saat itu, dua gulungan lainnya tiba-tiba runtuh dan meledak dengan dua sinar cahaya. Di dalam dua sinar cahaya itu, dua sosok perlahan muncul. Lin Yasen terkejut dan senang. Dia tahu bahwa dua gulungan pemanggilan tingkat atas lainnya telah berlaku. Lin Yasen, kamu sudah lama tidak mencariku. Kenapa kamu harus memanggilku sekarang? Suara tirani terdengar, dan seekor serigala hitam besar, berukuran puluhan kaki, menatap dingin ke arah Lin Yasen dengan sepasang mata merah. He he, akhirnya kau memanggilku. Lin Yasen, aku telah membantumu kali ini. Kau dan aku berutang budi satu sama lain. Jangan ganggu aku lagi. Di samping serigala hitam itu ada iblis bersisik. Dia memiliki senyum jahat di wajahnya, tetapi suaranya sangat dingin. 4017 Hem, Yang Siuya Iblis kuno kekosongan dan Raja Serigala Hitam segera memperhatikan Yang Siuya, dan tatapan mereka berubah menjadi permusuhan. Baik itu iblis kekosongan kuno, Raja Serigala Hitam, maupun Yang Siuya, mereka semua merupakan pakar teratas di alam huksu. Selain Huxley, hampir tidak ada seorang pun di alam huksu yang berani menyinggung mereka bertiga. Terutama Yang Siuya. Dia adalah seorang kultifator manusia dan tidak pernah berhubungan baik dengan iblis Void kuno dan Raja Serigala Hitam. Karena alasan ini, Yang Siuya telah bertarung dengan Raja Serigala Hitam dan iblis kuno Void berkali-kali. Dapat dikatakan bahwa dendam di antara mereka sangat dalam. Yang Siuya mengangkat alisnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Raja Serigala Hitam, iblis kekosongan kuno, lama tidak bertemu. Raja Serigala Hitam menyeringai dan berkata dengan dingin, sudah lama sekali. Dulu, kau menyelinap ke Istana Kaisar Hitamku sendirian dan membunuh beberapa keturunanku. Hari ini, kamu dan aku harus menyelesaikan dendam ini dengan baik. Iblis kekosongan kuno hanya memandang Yang Siuya dengan acuh-ta'acuh dan tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, tatapannya jatuh pada Zuawen. Dia tahu betul bahwa Lin Yasen tidak akan memanggil mereka tanpa alasan. Karena dia telah memanggil mereka, pasti ada sesuatu yang harus mereka lakukan. Dan masalah ini pasti ada hubungannya dengan pemuda di depannya. Lin Yasen merasa bahwa Yang Siuya dan Raja Serigala Hitam sedang berselisih paham dan buru-buru mencegah mereka. Raja Serigala Hitam, sekarang bukan saatnya untuk pertikaian internal. Kalian bertiga sekarang berada di pihak yang sama. Raja Serigala Hitam mendengus dingin dan perlahan-lahan menarik niat membunuhnya. Dia juga tahu bahwa dia lah yang dipanggil oleh Lin Yasen. Dengan Lin Yasen di sini, dia tidak akan punya kesempatan untuk melawan Yang Siuya. Lin Tua, bicaralah. Mengapa kau memanggil kami bertiga? Kata Raja Serigala Hitam dengan acuh-ta'acuh. Tatapan mata Lin Yasen yang penuh racun jatuh pada Zuawen saat dia berkata dengan keras, permintaanku sangat sederhana. Yaitu untuk mengalahkan pemuda di depan kita ini. Hem, alam transformasi iblis tingkat menengah. Raja Serigala Hitam melirik Zuawen dan mengerutkan kening. Saat dia dipanggil, dia secara alami memperhatikan Zuawen. Namun, aura Zuawen terlalu lemah. Dia hanya berada di tahap-tengah tahap transformasi dewa iblis, jadi dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Sekarang, Lin Yasen telah berusaha keras memanggil mereka bertiga hanya untuk menghadapi pemuda tak dikenal ini. Dia bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan kepala Lin Yasen. Raja Serigala Hitam, jangan meremehkannya. Lihatlah pedang suci di sampingnya. Yang Siuya mencibir. Baru pada saat itulah Raja Serigala Hitam menyadari pedang suci yang mengelilingi Zuawen seperti pengawal dan memancarkan cahaya ungu emas. Ini adalah aura prajurit bintang tingkat 6. Si kecil ini benar-benar memiliki harta karun yang aneh. Seru Raja Serigala Hitam dengan terkejut. Tiga dari kalian, jangan remehkan anak ini. Kekuatannya di luar imajinasi anda. Dia bisa membunuh ahli transformasi dewa iblis tingkat puncak semudah membantai anjing. Dia jelas tidak lebih lemah dari kalian semua. Bahkan, dia mungkin lebih kuat, kata Lin Yasen dengan serius. Sunting, Raja Serigala Hitam berkata dengan acuh tak acuh. Pak Tualin, keadaanmu makin lama makin memburuk. Seberapa kuatkah seorang kultifator tahap transformasi dewa iblis tingkat menengah? Alasan dia dapat membunuh ahli puncak transformasi dewa iblis adalah karena prajurit bintang 6 miliknya. Apakah dia seorang prajurit bintang 6? Aku, Yang Siuya, dan iblis kuno semuanya memiliki prajurit bintang tingkat 6. Dan kita semua adalah transformasi bintang kuno setengah langkah. Jika aku ingin membunuh ahli transformasi dewa iblis puncak, aku hanya butuh satu gerakan. Setan kuno kekosongan dan Yang Siuya keduanya mengangguk. Ketiganya adalah ahli transformasi bintang kuno setengah langkah. Jika ahli husli tidak muncul, mereka dapat dikatakan sebagai ahli terkuat di alam huksu. Tidak ada yang bisa menandingi mereka. Mereka semua memiliki harga diri masing-masing, jadi ketika mereka mengetahui bahwa kultifasi zuawan tidak terlalu tinggi, mereka tidak terlalu peduli. Mereka bahkan mengira Lin Yasen membuat keributan besar tanpa alasan. Mendengar ini, Lin Yasen menjadi tenang. Kata-kata Raja Serigala Hitam itu bukan tanpa alasan. Penampilan zuawan sebelumnya sebagian besar berkat kekuatan pedang dewa emas ungu. Kekuatannya sendiri tidak terlalu menonjol. Yang Siuya dan dua orang lainnya semuanya adalah ahli dengan prajurit bintang tingkat 6. Tidak peduli seberapa kuat zuawan ini, perbedaan antara mereka dan dia terlalu besar. Pertarungan ini, dari sudut pandang manapun, hanya berlangsung satu sisi. Pak Tua Lin, apakah kau ingin aku membantumu membunuh bocah nakal ini? Tanya Raja Serigala Hitam sambil menatap Lin Yasen dengan curiga. Lin Yasen buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku masih punya keperluan dengan anak ini. Jangan bunuh dia, sebaiknya kau tangkap dia hidup-hidup. Benar sekali, level Arai Dao anak ini juga telah mencapai heaven-breaking level 9. Demi keamanan, kalian bertiga harus bekerja sama. Aku akan mendukung kalian dari samping dengan barisan. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi Yang Siuya dan dua orang lainnya menjadi serius. Master Arai Ilahi tingkat 9 pemecah surga sangatlah langka. Di alam huksu yang luas, selain husli, Lin Yasen adalah satu-satunya Master Arai Ilahi tingkat 9 pemecah surga. Sekarang, satu lagi muncul. Terlebih lagi, dia tampak sangat muda. Potensinya jauh lebih besar daripada Lin Yasen. Yang Siuya dan dua orang lainnya juga akhirnya mengerti mengapa Lin Yasen ingin menangkapnya hidup-hidup. Bukankah tujuannya adalah untuk mengendalikan anak ini dengan kuat? Huff, jadi bagaimana jika Anda seorang Master Susunan Ilahi pendobrak surga level 9? Dalam hal pertarungan sesungguhnya, Master Arai Ilahi jauh lebih rendah daripada para kultifator. Jika aku ingin mengalahkannya, mengapa aku membutuhkan bantuanmu? Raja Serigala Hitam sama sekali tidak mendengarkan saran Lin Yasen. Keempat kukunya menghentak di udara dan berubah menjadi seberkas petir hitam, menyerbu ke arah Zwawen. Ekspresi Lin Yasen jelek, Raja Serigala Hitam ini benar-benar terlalu nakal. Bahkan jika dia ditahan oleh gulungan pemanggilan, dia hanya menutup telinga terhadap kata-katanya dan melakukan apa yang dia suka. Namun, setelah memikirkan kekuatan dahsyat Raja Serigala Hitam, hati Lin Yasen sedikit tenang. Ia berpikir bahwa Raja Serigala Hitam seharusnya mampu mengalahkan Zwawen. Mengaum Dalam sekejap mata, tubuh besar Raja Serigala Hitam muncul di depan mata Zwawen. Tubuhnya seperti jembatan hitam yang membentang di antara langit dan bumi, sangat memukau secara visual. Anak, karena Pak Tualin sudah bicara, maka aku akan berbelas kasih dan tidak akan membunuhmu. Aku hanya akan melumpuhkan kultifasimu. Kau harus ingat untuk bersyukur. Raja Serigala Hitam menatap Zwawen. Cakar kanannya yang seperti baja tiba-tiba menghantam, menghancurkan kepala Zwawen. Raja Serigala Hitam terlalu kuat. Dengan sekali cakarnya, langit dan bumi berubah warna, matahari dan bulan meredup, dan ruang di sekitarnya hancur seperti kaca. Ekspresi Zwawen sedikit berubah. Raja Serigala Hitam ini memang ahli transformasi bintang kuno setengah langkah. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada sarjana parubaya dan yang lainnya. Garis Primordial Langit dan Bumi. 4.018 Gemuruh. Pedang kiungu emas yang mengerikan bertabrakan dengan cakar kanan Raja Serigala Hitam. Kemudian, di bawah tatapan terkejut Raja Serigala Hitam, dia terpaksa mundur beberapa ribu meter sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya. Pedang kiung yang mengerikan itu pun terpencar, tetapi cakar kanannya meneteskan darah. Dia tampak agak menyedihkan. Zwawen mengerutkan kening. Primordial Sliver of Heaven adalah salah satu kemampuan ilahi terkuatnya. Dikombinasikan dengan Purple Gold Divine Sword, kekuatannya sangat mengerikan. Namun, itu hanya melukai Black Wolf King dengan ringan. Yang Siuya dan Iblis Kuno dari kekosongan tercengang. Mereka berdua pernah bertarung dengan Raja Serigala Hitam sebelumnya. Mereka tahu bahwa Raja Serigala Hitam adalah Iblis Besar yang tak tertandingi dengan tubuh fisik yang tak tertandingi. Dikatakan bahwa ia telah berkultivasi hingga ke titik di mana ia dapat menahan serangan dari ahli transformasi bintang kuno tahap awal. Saat mereka bertarung melawan Raja Serigala Hitam, hal yang paling menyusahkan adalah tubuh fisik Raja Serigala Hitam yang mengerikan. Sekarang, cakar kanan Raja Serigala Hitam telah terluka oleh seorang kultivator transformasi Iblis tingkat menengah. Ini tidak dapat dibayangkan. Kamu berani melukaiku. Raja Serigala Hitam mencengkeram cakar kanannya yang terluka, matanya merah. Dia adalah Raja Serigala Hitam yang mulia, Iblis Besar yang tak tertandingi. Hari ini, dia telah dilukai oleh seorang kultivator manusia yang lebih lemah darinya. Ini adalah penghinaan yang besar. Aku akan membunuhmu. Ekspresi Zuowen dingin. Sambil memegang pedang ilahi ungu emas, dia melangkah maju dan muncul di depan Raja Serigala Hitam. Pada saat yang sama, dia membentuk segel dengan tangan kirinya. Dengan dia sebagai pusatnya, penghalang berbentuk persegi pun muncul. Pembentukan dalam satu langkah. Lin Yashen tidak dapat menahan diri untuk berseru ketika dia melihat Zuowen baru saja melangkah maju dan sebuah susunan transparan tak terlihat telah terbentuk di sekelilingnya. Terlebih lagi, itu adalah formasi perangkap Heaven Breaking Tier 9. Yang Siuya dan Iblis Kunovoi juga terkejut. Meskipun mereka bukan Master Arai Ilahi, mereka masih memiliki beberapa pemahaman tentang formasi. Secara umum, mereka yang dapat membentuk formasi dalam satu langkah adalah Master Arai Ilahi tingkat atas. Misalnya, Lin Yashen adalah seorang Master Dewa Dao formasi di tahap awal tahap sembilan pemecah langit. Dia juga bisa membentuk formasi dalam satu langkah, tetapi dia hanya bisa membentuk formasi di bawah tahap sembilan pemecah langit. Dan jika dia ingin menyiapkan susunan besar Heaven Breaking Rank 9, dia akan membutuhkan setidaknya beberapa langkah waktu. Dibandingkan dengan formasi satu langkah milik Zuowen, itu terlalu jauh. Ketika Lin Yashen mencoba memecah formasi, wajahnya berubah pucat pasi. Ini karena dia menemukan bahwa formasi jebakan Zuowen sebenarnya adalah formasi mantra tingkat menengah penghancur surga tingkat sembilan. Formasi ini bahkan lebih kuat daripada miliknya. Dia sangat menyadari apa maksudnya ini. Tingkat Dao Arai milik Zuowen setidaknya berada di atas tahap pertengahan Satring Heaven Tier 9, dan bahkan mungkin berada di puncak Satring Heaven Tier 9. Mustahil. Ketika pertama kali turun dari pagoda formasi, level Dao formasinya hanya sekitar Heaven Breaker Level 8. Bagaimana dia bisa naik ke puncak Heaven Breaker Level 9 dalam waktu yang begitu singkat? Lin Yashen hampir tidak bisa berkata-kata. Yang tidak diduga Lin Yashen adalah bahwa kemampuan pemahaman Zuowen jauh melampaui imajinasinya. Dalam waktu kurang dari sebulan di pavilion buku Kekaisaran Formasi Dao, Zuowen telah sepenuhnya maju dari level 8 penghancur surga ke level 9 penghancur surga yang mengerikan dalam sekali jalan. Yang Siuya dan Iblis Kuno Void juga memiliki ekspresi yang buruk. Tampaknya level Arai Dao Pemuda biasa ini sebenarnya sangat tinggi. Lin Yashen, cepatlah dan hancurkan formasi jebakan ini. Raja Serigala Hitam mungkin tidak akan mampu menghadapi orang ini. Kata Iblis Kuno dari Void dengan tergesa-gesa. Tingkat Dao Arai Raja Serigala Hitam berada di puncak tahap 9 pemecah langit, ditambah dengan kekuatan Zuowen yang dahsyat, mereka sudah mulai kehilangan kepercayaan pada Raja Serigala Hitam. Lin Yashen menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata, Aku akan menghancurkan formasi. Ini akan memakan waktu cukup lama. Kalian tunggu saja. Dia masih bisa menghancurkan susunan besar Heaven Breaking Stage 9 yang berada di tahap tengah, tetapi akan memakan waktu yang sangat lama. Saat Lin Yashen menghancurkan formasi, Zuowen sudah bertarung dengan Raja Serigala Hitam. Bocah, kau sedang mencari kematian. Raja Serigala Hitam sangat marah. Dia tidak berani ceroboh. Dia tiba-tiba berdiri seperti manusia dan berubah menjadi bentuk manusia Serigala. Pada saat yang sama, sebuah palu perunggu besar muncul di tangan Raja Serigala Hitam. Ledakan. Raja Serigala Hitam meraung ke langit. Dia mencengkeram palu perunggu erat-erat dengan kedua tangan dan menghantamkannya ke arah Zuowen. Prajurit Astral Tahap 6 Zuowen tentu saja dapat mengetahui bahwa aura palu perunggu itu jelas tidak lemah. Itu sebenarnya adalah prajurit astral tahap 6. Terlebih lagi, selama proses pertarungan dengan Raja Serigala Hitam, Zuowen menemukan bahwa energi yang digunakan oleh Raja Serigala Hitam bukanlah kekuatan Dewa dan Iblis. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang bahkan lebih kuat. Wah! Pedang Dewa Ungu Emas dan palu perunggu saling beradu dengan keras. Seketika, percikan api beterbangan di mana-mana seperti kembang api yang menyilaukan. Sangat menyilaukan dan gemilang. Zuowen mengerang dan tanpa sadar mundur puluhan langkah. Ekspresinya menjadi sangat serius. Sebaliknya, Raja Serigala Hitam tidak bergerak seperti gunung. Ia menatap Zuowen dengan senyum dingin dan berkata, Bocah, hanya itu yang kau miliki. Kau hanya mengandalkan prajurit astral tahap 6. Lihatlah bagaimana aku menghancurkanmu hari ini. Saat dia mengatakan ini, Raja Serigala Hitam menyerang ke depan lagi. Sementara itu, proyeksi besar Dewa dan Iblis muncul di belakangnya. Raja Serigala Hitam melepaskan Dewa dan Iblisnya, dan auranya langsung melonjak lebih dari beberapa kali lipat. Hancurkan aku, Raja Serigala Hitam, orang yang benar-benar mencari kematian adalah kau. Zuowen menggelengkan kepalanya. Dia tidak lagi menekan Dewa dan Iblis di dalam tubuhnya. Tiba-tiba, pilar energi ungu yang menggelinding membubung ke langit. Sebuah pohon Dewa Ungu besar yang tampaknya menghubungkan langit dan bumi muncul di kehampaan di belakang Zuowen. Di pohon Dewa Ungu, tumbuh banyak buah ungu matang. Sementara itu, aura Zuowen juga melonjak ratusan bahkan ribuan kali lipat, dan langsung membayangi Raja Serigala Hitam. Pada saat Raja Serigala Hitam menyerbu di depan Zuowen, buah ungu di pohon Dewa Ungu retak, dan dari dalamnya muncul Dewa dan Iblis dengan tiga kepala dan enam lengan. Aura Dewa dan Iblis ini terlalu menakutkan. Begitu muncul, aura itu melesat di udara dan menyerang Dewa dan Iblis di belakang Raja Serigala Hitam. Mati! Tatapan mata Zuowen dingin. Ratusan pedang dengan Indra Ilahi tiba-tiba melesat keluar dari dahinya dan menyerbu ke dahi Raja Serigala Hitam. Pada saat yang sama, dia telah menyiapkan beberapa formasi pembantaian tingkat 9 penghancur surga, dan semuanya langsung diaktifkan. Niat membunuh yang bergulung-gulung dan riak energi yang mengerikan meledak, menelan Raja Serigala Hitam sepenuhnya. Raja Serigala Hitam akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Beberapa formasi pembantaian tingkat 9 penghancur surga di sekitarnya menimbulkan ancaman besar baginya. Raja Serigala Hitam sangat tegas. Dia segera menggunakan teknik gerakannya dan berencana untuk mundur terlebih dahulu. Namun, tepat pada saat ini, beberapa ratus pedang dengan Indra Ilahi tiba-tiba menyerbu ke dahinya, menyebabkannya goyah. Ia segera diselimuti oleh formasi pembantaian di sekitarnya. Kau benar-benar tahu teknik mistik Indra Ilahi. Raja Serigala Hitam terkejut, dan Indra Ketuhanannya langsung terluka parah oleh niat pedang Indra Ketuhanan. Dia memuntahkan setegup darah dan menatap Zuowen dengan kaget dan marah. Sayangnya, formasi pembantaian sudah diaktifkan. Dia hanya bisa meraung dan secara pasif membela diri terhadap formasi pembantaian yang mengerikan di sekitarnya. Apakah ini kekuatan seorang kultifator transformasi bintang kuno setengah langkah? Terlalu lemah. Zuowen menggelengkan kepalanya dan membentuk gerakan mantra, meledakan formasi pembantaian sepenuhnya. Raja Serigala Hitam melolong kesakitan. Seluruh tubuhnya hancur tak dapat dikenali lagi. Ia berjuang untuk menghindar dari ledakan itu, tetapi seberkas cahaya ungu melesat cepat ke arahnya. Dalam sekejap mata, seberkas cahaya ungu ini menembus gelabela Raja Serigala Hitam. Mata Raja Serigala Hitam terpaku pada sosok yang perlahan mendekat di depannya. Bahkan sekarang, dia masih tidak percaya bahwa dia akan mati di sini, di tangan pemuda ini. Kamu, siapa kamu? Sebelum Raja Serigala Hitam mati, ia bertanya dengan enggan. Dia terlalu sombong. Ketika dia menyerang Zuowen, dia bahkan tidak menanyakan nama Zuowen. Jadi, dia masih tidak tahu siapa Zuowen. 4.019 KKK Lin Yasen membentuk segel dengan kedua tangannya dan akhirnya berhasil menembus penghalang transparan Zuowen. Namun sebelum dia bisa bersuka cita, dia menemukan bahwa ada susunan Heaven Cruising TR-9 yang bahkan lebih kuat di dalam susunan perangkap tersebut. Wajahnya langsung menjadi pucat pasi. Dia akhirnya mengerti seberapa besar jarak antara dirinya dan Zuowen. Dia akhirnya berhasil menerobos satu susunan, tetapi Lin Yasen sudah menyiapkan beberapa susunan. Mengingat kecepatan Zuowen dalam menyusun susunan, dia tidak dapat mengimbanginya. Pada saat itu, teriakan mengerikan Raja Serigala Hitam terdengar dari dalam formasi. Lin Yasen terkejut saat mengetahui bahwa Raja Serigala Hitam telah jatuh dari langit dan tidak lagi bernapas. Pada saat yang sama, Gadvin milik Raja Serigala Hitam juga dikalahkan oleh Gadvin berkepala tiga dan berlengan enam. Di bawah tatapan mata mereka yang ketakutan, Gadvin melahap Gadvin milik Raja Serigala Hitam. Apakah orang ini monster? Raja Serigala Hitam mati begitu saja. Iblis Kuno Void tercengang. Dia menatap Zuowen dengan mata penuh ketakutan. Bahkan Yang Siuya, yang selalu sangat tenang, memiliki jejak keanehan dan ketakutan yang melonjak di kedalaman matanya yang tenang. Pak Tualin, aku tidak bisa menolongmu hari ini. Saya pamit dulu. Iblis Kuno dari Void Kuno sudah berpikir untuk mundur. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Lin Yasen dan segera melarikan diri. Iblis Kuno, kamu. Ekspresi Lin Yasen berubah drastis. Dia tidak menyangka Iblis Kuno akan melarikan diri dengan begitu tegas. Apa yang akan dia lakukan sekarang? Bagaimanapun, keluarga Lin lah yang pertama kali memprovokasi Zuowen. Bahkan jika dia berlutut dan memohon belas kasihan, Zuowen mungkin tidak akan memaafkannya. Dan sekarang, dia hanya mengandalkan tiga ahli transformasi bintang Kuno setengah langkah. Jika mereka bahkan tidak berani menghadapi Zuowen, bagaimana keluarga Lin bisa melawan Zuowen? Setelah Zuowen membunuh Raja Serigala Hitam dan mengambil cincin rohnya, dia menemukan bahwa Iblis Kuno telah melarikan diri. Kau ingin lari? Lebih baik kau tetap tinggal. Zuowen menggelengkan kepalanya. Dia mengeluarkan bendera arai dan melemparkannya ke dalam kehampaan. Seketika, sebuah penghalang tak terlihat muncul di area sekelilingnya, seolah-olah ada sepotong kaca bening yang memisahkan area itu dengan dunia luar. Tentu saja, ketangguhan penghalang tak kasat mata ini jauh melampaui kaca. Wah! Iblis kekosongan Kuno yang tengah melarikan diri, segera dihentikan oleh penghalang tak terlihat ini. Dengan ekspresi jelek, dia berbalik dan menatap dingin ke arah Zuowen di langit di atas pegunungan Klan Lin. Dia berkata dengan suara yang dalam, Rekan Taois, dendam antara kamu dan Klan Lin tidak ada hubungannya denganku. Mengapa kamu menghentikanku? Zuowen mencibir dan berkata, bukankah kamu sangat sombong tadi? Dia bahkan tidak menatapku. Apa yang terjadi sekarang? Kau bahkan tidak berani bergerak, dan kau ingin lari seperti anjing liar. Wajah Iblis Kuno Taeksu langsung menjadi gelap. Dia adalah Iblis Agung yang tak tertandingi di generasinya dan terkenal di alam Heksu. Kapan dia pernah dipermalukan seperti ini? Bocah nakal, kau akan membayar atas kekasaranmu. Iblis Kuno Taeksu mendengus dingin saat aura luas melonjak di sekelilingnya seperti lautan luas. Yang Siuya, bocah ini tidak mudah ditebak. Mari kita bekerja sama untuk membunuhnya. Iblis Kuno Taeksu perlahan berjalan ke suatu tempat tidak jauh dari Lin Yasen dan menatap Yang Siuya. Ketika dia melihat Raja Serigala Hitam tewas di tangan Zuowen, dia tahu bahwa Zuowen sangat sulit dihadapi. Dia harus bekerja sama dengan Yang Siuya untuk memperoleh kesempatan menang. Ya, saya punya niat yang sama. Aura mengerikan melonjak dari tubuh Yang Siuya. Niat bertarung di matanya semakin membara seperti bola api. Melihat Yang Siuya dan Iblis Kuno Taeksu telah mencapai kesepakatan, Lin Yasen menghela napas lega. Yang Siuya dan Iblis Kuno Taeksu selalu berselisih. Dia khawatir keduanya tidak mau bekerja sama. Sekarang Raja Serigala Hitam telah mati, mereka berdua telah bekerja sama. Ini merupakan berkah tersembunyi bagi Lin Yasen. Dengan kekuatan Yang Siuya dan Iblis Kuno Taeksu, Rune Dao ini tidak dapat diatasi sekuat apapun. Bocah ini terlalu sombong. Dia pasti sudah mati. Lin Yasen mencibir. Menyerang. Yang Siuya melayang di udara. Ia menghentakkan kaki kanannya, dan suara gemuruh terdengar dari bawah kakinya. Segera setelah itu, cincin awan yang mengerikan meletus dari kakinya. Adapun Yang Siuya, dia bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya saat melesat dengan dahsyat. Pada saat yang sama, dia melepaskan Gadvin miliknya sendiri. Iblis ilahi milik Yang Siuya adalah seorang kultifator bela diri ilahi yang mengenakan jubah besar. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan yang menyala-nyala, seolah-olah dilapisi emas. Iblis Kuno Taeksu juga melepaskan Iblis ilahinya. Iblis ilahinya adalah hamparan kabut hitam yang luas. Di kedalaman kabut hitam, sepasang mata merah menyala dengan cahaya merah menyala. Dua transformasi bintang kuno setengah langkah mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang Suawen. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda menahan diri. Yang Siuya dan Iblis Kuno Taeksu keduanya memiliki senjata astral tingkat 6 yang sangat kuat. Senjata astral tingkat 6 milik Yang Siuya adalah sepasang sarung tangan sutra, sedangkan milik Iblis Kuno Taeksu adalah sebilah pedang besar yang terbakar dengan api hitam. Tinju Dewa bela diri. Aura Yang Siuya terlalu mengerikan. Ia menyatu dengan Iblis ilahinya, dan kekuatannya melonjak ke tingkat yang sangat mengerikan. Kemudian, ia meninju keluar, dan kekuatan ilahi mengalir deras. Iblis Kuno Taeksu mengeluarkan lolongan tajam. Ia mengatupkan kedua tangannya dan menebas dengan bilah pedangnya yang besar. Seketika, api hitam yang mengerikan membumbung ke langit. Kemudian, bila cahaya yang mengerikan menerobos api hitam dan menebas ke arah Suawen. Kedua serangan itu terlalu mengerikan. Saat dilepaskan bersamaan, seolah-olah seluruh langit akan runtuh. Lin Yasen menyaksikan kejadian ini dari jauh. Wajahnya pucat karena ketakutan, tetapi hatinya dipenuhi kegembiraan. Menurutnya, dengan gabungan dua serangan mengerikan ini, Suawen akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Tatapan mata Suawen dingin. Dia tampaknya tidak melihat kedua serangan ini. Pohon Dewa Ungu yang melayang di belakangnya tiba-tiba memancarkan cahaya Dewa Ungu yang menyala-nyala, membentuk penghalang ungu di sekitar Suawen. Segera setelah itu, serangan Iblis Kuno Taeksu dan Lin Yasen menghantam penghalang ungu yang dibentuk oleh Pohon Dewa Ungu. Kemudian, Iblis Kuno Taeksu dan Yang Siuya terkejut saat mengetahui bahwa serangan kekuatan penuh mereka tidak mampu menembus penghalang ungu. Bagaimana ini mungkin? Iblis Kuno Taeksu dan Yang Siuya berteriak kaget. Tatapan mata Suawen juga menunjukkan sedikit keanehan. Setelah periode waktu ini, dia menjadi agak akrab dengan Iblis Ilahinya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia benar-benar menggunakannya. Kekuatan Iblis Ilahi ini begitu kuat sehingga membuatnya merasa takut. Serangan berkekuatan penuh dari dua ahli transformasi bintang kuno setengah langkah telah dengan mudah diblokir oleh Pohon Dewa. Dengan pikiran Suawen, keempat buah ungu pada Pohon Dewa meledak, dan empat Iblis Dewa berkepala tiga dan berlengan enam menyerbu keluar. Mengaum. 4.020. Bagaimana ini mungkin? Gadvin Anda sebenarnya dapat melahirkan Gadvin baru. Yang Siuya benar-benar terkejut. Gadvin milik Suawen terlalu aneh. Bukan hanya pohon yang sangat aneh, tetapi juga dapat melahirkan Gadvin baru. Ini jelas melanggar prinsip transformasi Gadvin. Akan tetapi, Yang Siuya dan Iblis kekosongan kuno bahkan tidak sempat terkejut karena dua Dewa Iblis berkepala tiga dan berlengan enam telah tiba di hadapan mereka dan melancarkan serangan-serangan yang mengerikan. Sangat kuat. Yang Siuya dan Ancient Void Demon langsung ditekan oleh kedua Gadvin. Mereka berdua terkejut dan geram. Terlebih lagi, mereka berdua merasa ngeri saat mengetahui bahwa kedua Gadvin ini hanyalah kecoa yang tidak dapat dibunuh. Senjata astral tingkat enam mereka telah menghancurkan anggota tubuh mereka, tetapi mereka masih dapat beregenerasi dengan cepat dan terus bertarung sampai mati. Hari ini, kalian semua akan mati. Zuawan melangkah di udara dan perlahan berjalan melewati kehampaan. Tiga buah ungu lagi di pohon ungu di belakangnya retak. Ketiga Gadvin berkepala tiga dan berlengan enam itu meraung saat mereka menyerang Yang Siuya dan Iblis kekosongan kuno. Awalnya, mereka berdua sudah kelelahan karena berhadapan dengan dua Gadvin. Sekarang, ada tiga Gadvin lagi. Tekanan pada mereka meningkat pesat, dan mereka semua terluka. Mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Zuawan bahkan tidak melihat Yang Siuya dan dua orang lainnya. Dia tahu bahwa dengan lima Gadvin yang bekerja sama, Yang Siuya dan Ancient Void Demon tidak akan bisa bertahan lama. Dia tidak perlu melakukan apapun. Pandangannya tertuju pada Lin Yasen yang tercengang tidak jauh darinya. Pada saat ini, Lin Yasen benar-benar tercengang. Dia seperti patung es, berdiri tak bergerak di tempat. Saat dia merasakan tatapan Zuawan, tubuhnya gemetar dan dia terjatuh ke tanah karena ketakutan. Saudara Dao Wen, aku buta dan menyinggungmu. Tolong ampuni nyawaku. Lin Yasen berlutut di tanah dan bersujud kepada Zuawan. Zuawan berjalan di depan Lin Yasen dan menatapnya dengan dingin. Dia tersenyum tipis dan berkata, Lin Yasen, Lin Yasen, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Saya datang ke keluarga Lin dengan tulus. Sayangnya, Anda dan keluarga Lin terlalu serakah. Sekarang saatnya bagimu untuk membayar harga atas keserakahanmu. Zuawan mengangkat jarinya dan mengetuk dahi Lin Yasen. Lin Yasen tertahan oleh kekuatan takasat mata dari Arai Dao. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan jari Zuawan semakin dekat ke dahinya. Ketika Zuawan menarik jarinya, mata Lin Yasen menjadi kosong dan tak bernyawa. Kemudian, dia memiringkan kepalanya dan jatuh dengan keras ke tanah. Jiwanya telah dihancurkan sepenuhnya oleh Zuawan. Ketika petinggi keluarga Lin di sekitar pegunungan Lin melihat Lin Yasen dibunuh oleh Zuawan dengan satu jari, mereka semua meratap sedih. Tetapi lebih dari itu, dia takut pada Zuawan. Bahkan Yang Siuya dan Iblis Kuno Taiksu, yang merupakan ahli transformasi bintang kuno setengah langkah, bukanlah tandingannya. Jika orang itu ingin memusnahkan seluruh keluarga Lin, itu akan mudah. Bang-bang. Pada saat yang sama, dua sosok jatuh ke tanah dalam keadaan yang sangat menyedihkan, menghancurkan dua lubang yang dalam. Ketika petinggi keluarga Lin melihat ini, mereka semua membelalakan mata karena ngeri. Kedua sosok itu tidak lain adalah Yang Siuya dan Iblis Kuno Taiksu. Keduanya terluka parah dan tergeletak di dalam lubang, terengah-engah. Wajah Lin Longyao pucat dan tubuhnya gemetar. Dia tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Celepuk. Lin Longyao tiba-tiba berlutut di tanah dan membungkuk kepada Zuawan. Tuan Dao Wen, ini semua salahku. Jika kau ingin membunuh seseorang, bunuh saja aku. Aku mohon padamu untuk melepaskan keluarga Lin. Saat Lin Longyao berlutut, Lin Dansen dan petinggi keluarga Lin lainnya juga berlutut dan bersujud kepada Zuawan. Mereka memohon belas kasihan. Zuawan menatap Lin Longyao dengan dingin dan berkata dengan acu-ta'acu, Lin Longyao, aku sudah mengatakan bahwa aku tidak punya permusuhan dengan keluarga Linmu. Aku di sini hanya untuk meminjam buku Dao Arai Sembilan Tahap Pemecah Langit milik keluarga Linmu. Dari awal hingga akhir, aku selalu melakukan segala sesuatunya sesuai aturan. Sayangnya, keluarga Lin ingin membunuhku. Karena kau bersedia menanggung kesalahan keluarga Lin, maka bunuh saja dirimu di hadapanku. Lin Longyao perlahan mengangkat kepalanya, wajahnya pucat pasi. Bagus, asal kau membiarkan keluarga Lin pergi, aku rela bunuh diri. Dengan itu, Lin Longyao menangkupkan kedua tangannya dan membantingnya di antara kedua alisnya. Kekuatan mengerikan meledak, dan jiwa suci Lin Longyao hancur olehnya. Matanya tak bernyawa, dan dia jatuh ke tanah. Kepala keluarga Para petinggi keluarga Lin menangis dalam kesedihan. Di mana Lin Dansen? Zhuowen berbicara perlahan dengan ekspresi tenang. Kematian Lin Longyao sama sekali tidak memengaruhinya. Orang ini telah mengincarnya berkali-kali dan bahkan ikut serta dalam rencana untuk membunuhnya. Zhuowen tidak akan pernah menoleransi musuh yang ingin membunuhnya. Lin Dansen berjalan keluar dengan gemetar. Dia menatap Zhuowen dengan ketakutan dan berkata dengan suara rendah, Orang rendahan ini ada di sini. Tuan Daowen, apa perintahmu? Di mana Raja Iblis Surgawi dan Raja Iblis campuran dikurung? Tanya Zhuowen dengan dingin. Mereka dikurung di kedalaman ruang bawah tanah keluarga Lin. Lin Dansen berkata dengan jujur. Zhuowen menganggup dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia berjalan mendekati Iblis Kuno Void dan Yang Siuya dan mengambil cincin roh mereka tanpa ragu-ragu. Anda, Yang Siuya sangat marah, tetapi Zhuowen membalas dengan tendangan yang membuatnya memuntahkan darah. Kemudian, Zhuowen melepaskan sarung tangan sutra dari tangan Yang Siuya tanpa ragu-ragu. Yang Siuya sangat marah hingga hampir pingsan. Iblis Kuno Void sangat kooperatif. Dia tidak berani bersikap lancang dan dengan patuh membiarkan Zhuowen mengambil cincin roh dan senjata astral tingkat enam miliknya. Sekarang, aku akan memberi kalian berdua kesempatan. Serahkan padaku dan serahkan tanda jiwa ilahi kalian. Kalau tidak, mati saja. Kata Zhuowen acuh tak acuh. Kamu pikir kamu siapa? Kau ingin aku tunduk padamu? Sungguh lelucon. Ketika aku menguasai alam huksu, kau bahkan belum lahir. Kata Yang Siuya dengan arogan. Kalau begitu, kau benar-benar hidup seperti anjing selama ini. Kamu tetaplah lawan yang kalah. Karena kau tidak mau menyerah, maka kau boleh mati. Zhuowen sama sekali tidak ragu-ragu. Tangan kanannya membentuk pedang dan menunjuk dahi Yang Siuya. Kau, beraninya kau membunuhku. Yang Siuya masih tidak percaya. Dia terbunuh dengan mudah. Dia terbunuh dengan mudah. Terima kasih. Terima kasih.